Halo gengs, di video kali ini gue mau judi lagi SBC Hero Pick terbalunya FIFA ya, yaitu yang ini bedanya dengan sebelumnya ya kalau sebelumnya itu 1 dari 3 kali ini 1 dari 5, ya tapi tetap aja ini bener-bener SBC judi karena, oke, buat gue kasih unjuk dulu ya, kita langsung aja ke layar gaming sebentar, ini udah mic udah nyala, udah recording, oke kita langsung ke layar gaming, ya jadi kalau lu lihat disini oke, kita ke Food Bean sebentar kalau lu lihat nih kalau lu dapetin Food Heroes, ini udah pasti loss, karena yang harga ini SBC kan sekitar 300 ribu ya, sementara untuk Food Heroes yang biasa itu yang menang, lu cuma dapetin dari Yaya Ture, Lucio sama David Ginola, cuma 3 ini doang, 3 Heroes ini doang ya, sementara kalau untuk, ini apa nih sementara, ini World Cup Heroes bukan oh ini masih Food Heroes, sebentar ya kalau itu gue pakai yang ini aja ya sementara kalau kita cek versinya World Cup Heroes mana nih, World Cup Stories World Cup Heroes ya, lah kok error sih mungkin, aduh aduh, ada-ada aja nih, sebentar ya oke, kita ulang lagi dari awal, kita ke players ya, jadi kalau untuk Food Heroes biasa, cuma 3 doang yang untung, kalau untuk World Cup Heroes World Cup Stories, World Cup Player, nah ini World Cup Heroes ya kita sort dalam harga, ini hampir setengahnya nih loss ya, hampir setengahnya loss batasannya itu 300 ribu ya batasannya they quit ya, bahkan Joe Cole pun sekarang ini udah is a loss Harry Kewel pun udah is a loss juga ya, jadi cukup, cukup ini they quit pun ini ngekit sih, ya kan they quit ini ngekit ya, kenapa gue mau lakuin ini? karena jujur aja, selain buat konten gue terakhir dapet World Cup Heroes-nya Smallarek which is lumayan win lah bener gak? lumayan win 455k ya, jadi semoga aja ya, semoga aja kita untung lah eh, sorry, ini harganya harga PS ya ini kalau jembat kalau harga gue kan main di PC ya oh, main di PC lebih untung dikit sama aja sih, ya kan sama aja kayaknya, sebentar ya kita jembat di PC kan lebih mahal ya karena orang yang main lebih dikit kita lihat harga PC sebentar karena gue main di PC jadi kalau untuk pemain PC ini win-nya sama aja sih, bro eh, sama aja nih coba kok, gak bisa nge-sort sih oke, untuk pemain PC minimal Smallarek lebih mahal 580k they quit, Harry Cowell oh, ngekit-nya di Harry Cowell sisanya Jokol, ya ngekit-dikit lah kalau sedikit ya tapi still a loss ya ngekit-nya itu di Harry Cowell and they quit masih untung jadi kita langsung aja ke layar soalnya ke Viva untuk kita lihat kita dapat siapa ya gue udah bikin apa namanya SBC-nya gue udah bikin gue berharap sih dapet center mid sih jadi gue berharap bisa dapetin Martisio World Cup Heroes ya bukan yang biasa kalau yang biasa mah udah murah banget dengan harganya oke, udah pas ya oke, kita langsung redeem aja 1, 2, 3, let's go jadi yang paling penting adalah mendapatkan World Cup Heroes yang bukan Heroes Heroes biasa oke, kita lihat perlahan-lahan semoga dong please, please, please kuning dong kuning 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 kita buka dari kita lihat dulu statistiknya ya kita lihat statistiknya oke yang tengah 89 passing 71 physical not bad midfielder pasti ya mungkin yang kanan 84 passing ya yang kanan ini mungkin ini striker tapi physical 62 jelek banget nih ini sih parah nih physical 62 sih parah ya mungkin ini striker nih 76 passing 89 physical ini mungkin mungkin ini midfield kali ya kita lihat lagi deh naik ke atas dulu kita bisa tahu dengan defendingnya tinggi atau enggak ya oke oke oh ini back nih ini pasti back jangan-jangan ini kohler lagi gue udah punya kohler ini udah pasti back karena physicalnya tinggi defensenya tinggi ini udah pasti back ya boyo nih kayaknya nih sementara nih shooting 90 physical 83 pasti 73 mungkin not bad yang ini nih ya tinggantung pace sekali lagi ya wah gue gak tahu nih mana yang bagus mana yang enggak jujur aja sih ya kalau yang kanan kayaknya mid banget ya 85 shooting 84 passing itu pasti loss apalagi physicalnya jelek yang kanan pasti loss jadi gue buka yang kanan dulu nanti ya habis itu kita buka yang kiri ya yang kiri harusnya lumayan oke kecuali kalau pace-nya enggak ngaceng ya habis itu kita buka yang kanan lagi terus kita kiri terus kita kiri yang tengah oke jadi kita buka yang kanan dulu karena yang menurut gue paling loss setidaknya kita gak dapet keeper lah kalau keeper kan siapa ini donovan okoca okoca oke kalau okoca harganya itu mana okoca oh 1,27 bro it's already a win it's already a win ya orang yang paling gue yang gue pikir paling jelek ternyata lumayan 89 okoca 1,27 juta coin mantep kita lihat yang kiri kiri juga kayaknya bapuk kayaknya kiri bapuk kalau pace-nya jelek berarti bapuk ah pace-nya jelek ah ini caller oh Gomez aduh Gomez oke selanjutnya kita buka yang mana ya kita buka yang kanan dulu deh ya ini kayaknya defender sih ya kita lihat defendernya kita lihat siapa feeling gue kalau Riccardo Cavalho si siapa namanya caller ya benar gak sih Jurgen caller bukan caller udah oh Marquez oke Marquez Marquez itu mana nih Marquez oh Marquez lost bro Marquez ini lost karena harganya paling sekitar 260-an doang disini ya oke kita buka kiri kanan dulu kalau dari ini sih kayaknya sih kanan lebih bapuk karena ini 80 passing 89 shooting 87 kayaknya lebih bapuk kemungkinan besar sih Okoca paling-paling menang sih ya kita buka kanan dulu langsung aja Kewel oke Kewel juga gak ini dan kita lihat terakhir siapa di Natale oke di Natale sekarang udah jelek sih tapi sih jujur aja di Natale udah jelek coba gue cek bentar ya kayaknya Okoca sih udah pasti Okoca lah kita ambil foodbin.com coba gue cek di Natale dulu tapi yang pasti Okoca sih apalagi Likwan lagi bener gak coba di Natale gue udah pernah coba juga nih Natale sih karena fisikalnya terlalu lemah nih orang sebagai striker kurang bagus oke di Natale harganya sekitar 260-an jadi udah pasti ambil Okoca yang harganya 100 1,2 M Okoca jaya-jaya Okoca bro food heroes ya jaya-jaya Okoca 1,2 6,9 M eh M lagi juta coin oke we'll take Okoca ya kita ambil Okoca no 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 kita gak mau ambil Ogomes anjing dapet Ogomes sih oke kita ambil Okoca langsung aja sebelum kita ngelawak oke let's go yes Okoca bro masih menang loh sebelumnya gue dapat semua larek sekarang dapet jajah Okoca 5 star 4 star bro 5 star skill move 4 star weak food wow eee dia bisa dimana lagi ya main dimana oh bisa sebagai RM sama striker ya cam RM striker not bad not bad kayaknya jadi cam sih paling bagus sih dia ya kayaknya jadi cam sih paling bagus sih RM pace-nya kurang kenceng passing-nya juga rata-rata striker juga shooting-nya biasa aja sih jadi cam paling bagus dia ya pace-nya 8,9 oh pace-nya sih udah bagus banget acceleration sama sprint speed-nya oke shooting-nya short power udah 90 gak jelek passing-nya short passing-nya ah passing-nya jelek sih jadi dia sebagai campur lo harus naikin passing-nya dia sih jujur aja ya paling penting naikin passing-nya kalau dribbling sudah cakep banget ya stamina-nya 74 lagi dia udah pasti gak bisa jadi winger dia sih udah pasti gak bisa jadi winger sayang aja stamina-nya dia jelek sih 74 di luar dari itu it's a win this is a win player trade-nya outside foot shot oke we'll take it Pococha dan ini bisa gue masukin langsung ke tim gue punya tim meta gue mana tim meta gue ini tim tim Liga Inggris Manchester United ya tim meta gue itu yang mana bentar eh salah mana sih gue jadi lupa mana sih udah lama gak main begini pencet apa nih OLT nah ini dia squad selector sorry sorry udah lama-lama jadi begini nih gue punya tim meta tuh KFC jadi disini gue masih pakai payet sebagai cam ya goodbye payet goodbye payet ya welcome jai-jai Okocha mantap bro mantap 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 Okocha sebagai cam pas banget bro eh kasih gue kado pas banget gila pas banget ya gue pakai payet cuma buat ngacengin si ini doang nih Kimpembe ya kan sekarang ada Okocha ya jadi gue gue kalau mau di improve tinggal sini doang nih tonali doang nih gue ganti sama quadrado ya kalau bisa dapet Lucio juga lebih bagus nih buat gantiin si Cordoba udah lama banget disitu ya sisanya sih cakep banget nih tim meta gue oke kalau suka jangan lupa like subscribe and thank you for watching and thank you for watching